Di dalam Islam kita diajarkan bahwa satu tanggung jawab akan dapat mudah ditunaikan kalau dia dilaksanakan bersama-sama. Maka peran dari soal. Kita renungkan pesan Rasul kepada seseorang. Ibumu, ibumu, ibumu. Pesan ini para pemirsa tidak hanya mengingatkan kita bahwa orang yang paling perlu untuk kita berbakti padanya adalah ibu kita. Tidak hanya bicara tentang kewajiban anak kepada orang tua. Tetapi ungkapan Rasulullah SAW, Ummuka, 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 itu adalah penegasan bahwa ibulah yang mengukir hati anaknya. Ibulah yang menjadi alat menyampaikan kebaikan yang pertama untuk anaknya. Ibulah al-madrasatul ulah. Dia adalah madrasah pertama tempat anaknya belajar. Seagalah sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan. Para ulama menyampaikan kepada orang tua, kepada kita semua dan kepada kaum ibu. Syukuri dan terima anak kita apa adanya. Khibah atau hadiah dari Allah berupa anak kepada kita, itu adalah yang terbaik. Jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Yang kedua para pemirsa, seorang ibu adalah kudwah. Dia teladan untuk anak-anaknya. Seorang ibu dengan keteladanannya jauh lebih bermakna dari seribu satu guru yang lain. Bagi seorang anak, apa yang dia saksikan di rumahnya, keseharian ibunya, bahkan hal-hal yang seringkali dianggap biasa saja, itu akan membentuk cara berpikir mereka selama-lama. Di dalam Islam kita diajarkan bahwa satu tanggung jawab akan dapat mudah ditunaikan kalau dia dilaksanakan bersama-sama. Maka peran dari seorang ayah juga sangat penting di dalam keluarga. Kerjasama di dalam membentuk pribadi-pribadi yang unggul, anak-anak yang soleh dan soleh. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Negara yang kita cintai Indonesia, yang sekarang sedang membangun dengan pembangunan yang luar biasa. Negara bangsa seperti Indonesia membutuhkan ibu-ibu yang tanggung. Maka seorang ibu, dan bahkan kita semua ya, tapi karena ibu adalah pendidik bagi anak-anaknya, dia harus tetap punya etos untuk belajar. Dia harus tetap siap sedia setiap saat menuntut ilmu. Meluaskan wawasan, karena padanyalah anak-anaknya akan dibentuk dan diukir karakternya. Ibu adalah tali kehidupan bagi anaknya, bahkan sejak di dalam janin. Karena itu di dalam Islam, setelah bertauhid kepada Allah, Allah memerintahkan satu perbuatan yang sangat istimewa, yang dinamakan Birul Walidain. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsan. Kepada kita semua yang memiliki orang tua, khususnya ibu kita, mari kita ihsan kepada mereka. Disitulah berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana nas'aluka birul abak wa birul abena. Ya Allah kami bermohon kepadamu, karuniakan kami untuk birul abak, yaitu berbakti kepada orang tua-orang tua kami wa birul abena. Dan agar anak-anak kami juga berbakti kepada kami ya Rabbana. Na'atina fi dunia hassanah, wa fil akhirati hassanatau wa qina azab an-nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.